Halo, dengan sekelompok orang ini bagaimana ya tradisi buka bersamanya? Beritanya sih mereka punya cara unik lho. Lebih penasaran nih kayak apa sih? Oh, kenapa mereka seperti preman-preman ya? Jangan-jangan mereka memang preman beneran. Bahaya dong kalau begitu. Ah, intinya itu hanya kostum aja. Jadi gak perlu takut. Kelompok yang menamainya komunitas Lasar Belancong ini memang selalu berdaan dan unik setiap mengadakan acara buka bersama. Komunitas ini terdengkuk hampir 4 tahun yang lalu. Awalnya mereka adalah sekelompok orang yang hobi traveling. Yang selalu menggunakan kostum sesuai tema traveling-nya. Dan buka bersama kali ini temanya preman insaf. Makanya bandanannya juga disesuaikan. Ya sendiri kelakuannya. Gak preman beneran aja. Tapi sebenarnya mungkin sih kita ngobrol itu karena sebuah hobi ya. Terus memang kalau misalnya kayak gini-gini ada baju yang baca sih bulan. Karena sih kita dibuatnya. Bahwa tau gak nih? Ternyata mereka tidak hanya berkostum kalau sedang traveling atau buka bersama aja. Tapi di pesta pernikahan mereka tidak selalu berkostum lho. Wah 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 kayaknya urak malu mereka udah pada kutus nih. Dan menjelang lagi mereka langsung menuju ke salah satu resto untuk buka bersama. Eh tapi tunggu dulu. Mereka tidak langsung pesan makan lho. Karena masih melanjutkan ceritanya. Akhirnya perempuan ini insaf deh. Sekarang waktu ini buka nih. Biasanya mereka mengadakan buka bersama segini sekali. Ya akhir bukan? Malunya kalau prosesnya buka kan beda-beda. Tidak hanya orang dewasa yang suka melakukan buka bersama. Anak-anakmu banyak yang suka dan dengan cara yang berbeda pulang. Mau tau semangatnya? Stay tuned terus di warna ya.